Dinepon, dinepon Halo? Kamu? Ya? Kamu dimana? Dimana? Aku udah di... ini tuh, apaan ya? Apa? Baru keluar, keluar, udah keluar di pinggir jalan, Pak Ih? Gimana? Kayaknya... aduh maaf banget, Bi Kayaknya aku gak bisa jemput, deh Itu gini-gini? Dih, apa? Mana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Yeay! Wuhuuuh Biasanya gue bawa motor cuma karena Barangnya lumayan banyak tuh Jadi gue pesan Ojol mobil Tapi gila ini udah satu jam Gak nyampe-nyampe Ini orang dari mana emang datengnya Waduh Tidak gue maki-maki nih kalo kayak gini nih Gak bisa ini Gue kasih bintang satu nih Kalo bisa bilang setengah aja Bintang tujuh mah jangan Itu obat Mana nih Alhamdulillah Nah ini nih kayaknya nih Ojolnya nih Bang Berhenti bang Gak bener ini ya Kayaknya gue maki-maki nih ya orang nih He 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 setan Gue ditinggal jalan Kampret Yang bener dong bang Gue udah satu jam ya Lu gila-gila ya Gue nungguin bang Dari gue cantik Sampai gue jelek lagi Mana Mana katanya pake bikini Blink-blink Mohon naf Blap nyalain 60 Nih Nih tuh yang gue ceknya nih Gue udah nungguin satu jam ya Bang Ojol gak bener nih Gue kasih bintang setengah lu ya Macet banget Saudari-saudari Sampangsa dan satana air Sama bintang tujuh lu gue ngasih Oh iya lah Mau kemana kita Kita mau ke Bendera Uh si bucin ya kan Aturan nunggu masih lama bu Seminggu lagi Kenapa tiba-tiba dipercepat Ya biasa lah ya Iya Ya Allah Aku hari ini lagi sedih Kenapa ya Aku tuh habis nangis Ah lu nangis dulu Kenapa kasih nyat rando siar lu Aku lagi sedih banget Sedih-sedih tapi sedihnya itu sedih bahagia Untuk orang sekarang Karena apa Aku Aku tuh jadi Tadi Abis dari sekolah junior Terus tadi gitu Aku ketemu sama gurunya Junior kan Terus Gurunya junior tuh nanya Bu Junior pernah ikut les Pembaca ya Katanya gitu Soalnya dia ini kemampuan bacanya luar biasa Yeah Terus aja Terus aja Terus 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 Enggak Bilang aja gue Orang sini udah paham Soalnya kemampuan membaca dia udah bagus banget Katanya di atas Rata-rata biasa seumuran dia Kok bisa? Karena Karena biasanya kan Di TK TK kecil ya TK kecil tuh Baru yang kayak A for apple B for ball Mesti gitu doang kan Sedangkan dia tuh udah lancar aja bacanya Baca aja kayak biasa lancar gitu Kayak biasa baca kita Terus dia nanya Itu gimana Dia ikut les Apa gimana Sebelum sekolah Oh Enggak Bo Aku bilang gitu Dia gak ikut les Cuman memang Dia itu dari sebelum sekolah Emang udah bisa baca Karena Dari dia kecil Itu Aku selalu biasain dia Untuk Bacain dongeng Sebelum tidur Jadi dia tiap malam tuh memang Suka ada rutinitas itu Baca dongeng Atau baca buku cerita sebelum tidur Dan dia lama-lama tuh ya Ikut ngebaca apa yang aku bacain Gitu Jadi kayak Terbiasa gitu Membaca tulisan banyak gitu Dan lama-lama tuh dia ikut Ikutan membaca Jadi itulah yang bikin dia terbiasa Aku bilang Jadi dia memang bisa baca sebelum sekolah Oh luar biasa Katanya gitu Aku boleh gak kasih dia challenge Yang berbeda Katanya gitu Oh gak apa-apa Aku bilang gitu Gak apa-apa Kalau apa sih Kalau memang mau kasih challenge yang berbeda Maksudnya lebih sulit daripada Temen-temen yang lain dia Gitu kan Oh gak apa-apa Aku bilang gitu Pasti dia juga suka Aku bilang gitu kan Karena daripada dia harus menunggu Gitu kan Menunggu Masa belajarnya dari A4 Apple B4 Wall lagi kan Berarti dia ini kan Pengulangan juga Gitu Jadi akhirnya dia mau dibikin lebih susah Untuk khusus buat dia Katanya gitu Langsung pelajaran SMA Anjay Gitu kan Oh gak apa-apa Aku bilang Pasti junior juga suka Terus oh iya Di kelasnya tuh Dia seneng banget Matematika Katanya Wuh kebalikan dari gue ya kan Gila Itu anak bulan lu bukan sih cum Gue jadi ragu gitu kan Ih ketukar gak sih di rumah sakit Ya Allah Coy Katanya gue dulu paling blonde banget Matematika Tengok-teng terbalik Ambil kanan Gue dulu paling blonde banget Matematika Oh dia bisa-bisanya pinter Matematika Dan dia suka banget Sampai kata gurunya tuh He loves math Sampai begitu Kayak dia betul-betul suka banget Sama matematika Dia sesuka itu Saking kayak Wow Alhamdulillah Memang Dia seneng Kalau misalkan Pelajaran-pelajaran Kayak Menghitung Tambah-tambahan Kurang-kurang Dia udah menguasai memang Karena dia dari Dari sebelum sekolah tuh ya Umur 3 tahun tuh Gue udah sering kasih soal Cong Kayak anak sekolah Soal 5 tambah 5 7 tambah 5 12 tambah 5 Gitu-gitu Enggak lah Harusnya bilang sama gurunya Enggak bu Dia biasa di rumah Bantu aku jual daster Ngitung-ngitung gitu Bener sih Ya juga Pertar balik Jadi dia mau gantiin Parel kali Duta Matematika Cong Oh gitu Oh ya ampun Parel mohon maaf ya Anda digantikan Duta Matematika Sama Junior Jadi dia Matematika tuh Ngitungnya pinter Gitu Udah tuh kan Terus udah gitu juga Apa namanya Dia di saat dia berdiskusi Dia tuh bagus diajak berdiskusi Dia aktif Jadi nyambung gitu Ngobrol sama dia tuh Katanya Di kelas tuh dia paling aktif Untuk diajak berdiskusi Jadi kayak Bener-bener Paling nyambung lah Gitu kan Terus udah gitu Udah tuh Aku yang kayak Iya makasih ya Terus gurunya tuh bilang Bagus Junior Junior keren Kagum Gitu ya sama Junior Terus udah gitu kan Pas nyampe rumah Tuh kan aku Didapet kayak Sekertas setebal Gini nih Itu isinya tuh Hasil-hasil tugas-tugas dia Selama beberapa bulan ini Di sekolah Tugas-tugas yang dikerjain Di sekolah Maupun PR-PRnya Gitu kan Kan dikasih tuh Perlembar-perlembar gitu kan Masa nilainya tuh A semua Hampir rata-rata tuh Seratus Semua nilainya Bayangin Gue yang kayak Sepiru Allah Jim Kok anak gue sepinterinnya sih Kayak gitu loh Ini kan Ini kan tugas-tugas Yang dikerjain sendiri Bukan PR ya PR aja dia Ngerjainnya sendiri loh Kalo PR tuh Jarang ada Minta bantuan gitu loh Ini yang tugas Di sekolah sendiri Buset deh Nilainya seratus semua A plus A plus Gila Gue bilang Allah aku sedih Ya Allah Anak gue kok Kok segini pinternya Gitu loh Gak nyangka gitu loh Gak nyangka Anak gue kok pinter banget Padahal maksudnya dia Kayak Ya tumbuh bersama gue doang Gitu kan Tidak-tidak tumbuh bersama Ayahnya Gitu kan Istilahnya dia kan Kurang kaki sayang dari ayah lah Gitu Terus dia juga Tidak tumbuh bersama kakek neneknya Gitu kan Tapi kan dia Maksudnya banyak dong Julio Ma Chaki Ma Jody Ma Ica Jakan dong Gitu kan Dia Dia neneknya dua-duanya udah gak ada Terus abahnya juga memang gak pernah ketemu Jarang banget ketemu Gitu kan Sama saudara-saudaranya juga Dia jarang ketemu Jadi bener-bener dia tuh tumbuh sendirian Gitu loh Di tengah-tengah kesendirian Itu tuh dia Jadi anak yang Luar biasa lah Gitu loh Makanya gue yang kayak Teraru gitu Anak gue pintur banget Ya Allah bangga banget Gue sebagai emaknya Gitu Apalagi kalo soal cinta Itu pasti Iya pasti Itu makanya gue Pas di gobel tuh kayak nangis Kalo dia Oh Allah Gue kok pihak anak pinter banget Alhamdulillah Nangis banget Apa namanya kayak Gak sia-sia Gue ngedidik gitu loh Dari dia kecil Jagain dia dari kecil Tau perkembangan dia dari kecil Gitu kan Jadi kayak Alhamdulillah banget Sedih Bangga dong Sampai gue dalam hati gini ya Ini anak gue udah pinter Udah cerdas Di atas rata-rata Gitu kan Suatu hari Kalo misalkan bapaknya Tiba-tiba nyariin Gak bakal sudi Gue mau ngasih Gue liat aja Gue mau kerang-kerang Sekalian keseng badan Gue paling depan Mau jalur apa Jalur hukum Jalur santet Agak serum ya Mau jalur mana Sok gue jabanin Penting junior Jangan sampe diambil Lama bapaknya Tapi ntar anak lo udah gede Gue udah paham Kak gak mau Pasti ikut sama bapaknya Iya lah harus Walaupun gue tidak pernah Mencidik dia Untuk jadi benci Sama dedinya ya Maksudnya gue selama ini Kayak ngasih tau Iya Apa namanya Iya Deddy kamu kerja Deddy kamu baik Dan segala macem Tapi ya suatu hari Pasti dia akan mengerti Sendirilah Nah kalo misalnya Satu hari Tiba-tiba Aku mau ambil junior Tinggal sama aku Lanjutin sekolah sama aku NUH Gimana NUH nya Enak aja Gak ada junior Hasil didikan gue Enak aja gue Ngajarin com Pertalem com Gak ada Gue kalo malam disana Gue ngajarin junior Gue sampe pagi Oh iya lah Terusnya dibangka Nah jadi kita udah Masukin tutup Oke kita kasihin dulu Vlognya Mau naaf ini 10 menit doang Ngomongin junior Udah selesai vlognya Nih Lanjut part 2 Udah sampe kita Di Bandara Soekarno Hatta Mana dia Guys Resalanya kan kita Kita mau nge-prank dia Kita mau nge-prank dia Kita mau nge-prank dia Kayaknya kita yang dikerjain Mohon maaf Terminal 1 Bukan Terminal 2 Masukin lagi Gila ini mah Kita yang dikerjain Seperti pembicaraan kita Janjian kita yang di-prank-prank Iya Udah sampe dong dia Udah sampe dia Wow Guys Kita mau nge-prank Aku nanti mau bilang Aku gak jadi jemput Tapi dia bakal ngambek gak ya Ya salah kan dia tuh gak ngambek ya Berantem lagi di Bandara Gojitak loh Lemong Yuk bisa yuk Mana orangnya Gatau Gimana cuma Hah Ketauan dong kalo gue ke depan-depan Ini dia dinepon Halo Ya Kamu dimana Gimana Aku udah di Ini tuh Apa nih Baru keluar Udah keluar di pinggir-pinggir jalan Gimana Kayaknya Aduh maaf banget nih Kayaknya aku gak bisa jemput deh Itu gimana Dih Apa Mana Kayaknya aku gak bisa jemput deh Bik Biasa Iya sorry banget Ini gue gak ada duit buat bensin Ya gue juga selalu gak ada duit buat bensin Ya kamu Kamu coba naik Naik kereta aja deh Naik kereta Kalo gak jalan kaki kesini bisa gak Keci bubur Nah itu kalo kuang Balik lagi nih gue ya Balik lagi Eh lebih Lebih baik lu jalan kaki keci bubur daripada lu baik lagi Naik pesawat 1 juta setengah Ya kan Keci bubur Keci bubur 2 hari sampe loh Gratis Waduh Alhamdulillah 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 Ayolah Aku gak bisa jemput Ya aku gak bisa jemput Ini aku pegawai Aku pantat kesakit gini Yaudah kamu sebut nama aku 3 kali Sampai kering Aku gak ada Gimana ya Coba kamu sebut nama aku 3 kali Coba kamu sebut nama aku 3 kali Satu Tidak Dulu pelan pelan dong Coba 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 Yang bener pelan pelan Aduh maaf Pelan pelan Satu Dua Tiga Sebut nama aku 3 kali Satu Dua gue hampir nabrak mbak-mbak disitu tau lagi ada mbak-mbak duduk gue mundur-mundur guys mohon maaf lu kan harusnya minggu depan kenapa udah pulang lu sebutin itu lu eh jangan, ntar bahaya kayak terserah banyak banget gila agak serem ya eh kita mau naik eh rusak engga, 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 engga engga, engga, engga tuh kan baru mulai udah langsung yeay kita jalan jalan pak jalan pak sempir awas 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 engga, engga, engga engga gue ga bakal rusak engga, engga, engga gue enteng enteng dari mana udah makin gendut yeay yuk agak cepet yuk agak cepet yuk, bisa yuk ya Allah ya Allah ya Allah seru ya pacaran seru ya pacaran gue 5 tahun ke pacaran ya Allah 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 saya perhatian deh eh awas, awas mobil, gue yakin dia tuh bukan kawati sama gue sama kopernya oh iya, kalau boleh minjem com eh sana sana engga ini mobil gue bukan kita A3 Eh, Mak, kayak ingat gak sih dulu yang kedua kali aku ke Jakarta Pake adegan lagu-lagu kecil-kecil otaya atau suruh doa madem sih yang lari Ih, akhirnya kita bisa ketemu lagi sama Ferdi Kayak berasa, maksudnya itu tuh kayak berasa baru kemarin kayaknya Bener, 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 dan itu rame banget video yang itu dulu ya, pake back sound itu ya Padahal 2 tahun lalu ya 2 tahun lalu Kenapa, Cik? Tunggu official ya Sebelum Hei, diparkiran sialan Wadih, mampu Mainan baru Hadiah ulang tahun junior Gue bagus-bagus buat itu pake pita-pita ya, deket begini jadi jauh begini Udah cepet Iyalah seperti hubungan kita LDR Dunuh Betul Sampai jumpa Terima kasih.